Halo semua, welcome back to my channel Buat yang baru bergabung, salam kenal semuanya Aku Tresnani Di channelku ini sering membahas tentang Self-development, law of attraction, manifestation, dream life, dream job, mental health, dan masih banyak hal lainnya Hari ini aku akan kasih tau ke kamu alasan-alasan Kenapa kamu harus memperbaiki diri dan juga belajar tentang law of attraction Oke, let's get started Bukan cuma belajar, tapi juga praktek Banyak nih orang yang hanya sekedar tau tentang law of attraction, tapi mereka tidak praktek Oke, dengan kamu belajar dan praktek lawa setiap harinya Kamu juga ketarik, cocok nonton video-video aku Bahkan kita sampai ngobrol mungkin private console Itu tidak ada yang kebetulan Itu udah jalannya yang di atas Makanya aku sering bilang ya, buat orang-orang yang bener-bener ketarik Mau coba lawa Dan mereka bener-bener udah merasakan keajaibannya Hasilnya hidup mereka menjadi lebih baik lagi Lebih damai, lebih bahagia Aduh, kamu tuh orang beruntung banget Orang pilihan Karena hidup kamu di depan nanti akan baik-baik aja Kamu percaya itu Ingat ya, buat kamu yang udah praktek lawa Kamu itu orang terpilih Kamu udah awakening Gak semua orang di Indonesia tahu bahkan praktek tentang ini semua Oke lanjut, aku mau cerita berdasarkan kisah nyata Dari seseorang yang aku temui di bulan Januari kemarin Jadi orang ini, dia tipe yang baru mengenal loa Oke, tapi tidak pernah praktek Nah dia juga mengaku religius Dan paham banget soal agama Tapi you know what happened Dia tidak pernah memperbaiki dirinya Atau inner work Energi dia sangat-sangat low vibration banget Ini buat subscriber lama tersebut pasti paham nih Tipe-tipe orang low vibration Tapi buat teman-teman yang baru Aku akan jelasin habis ini Jadi gini sebenernya Terkadang kita tuh ibadah aja ya Kurang komplit Harus ditambah dengan loa Contoh, banyak banget klien yang datang ke aku Privat konsultasi Mereka tuh mengeluh bilang Say, kenapa ya? Aku tuh udah loh ibadah siang malam Aku udah loh pergi ke tanah suci Tapi kenapa ya? Sampai sekarang kok doa-doa aku Belum dikabulkan Udahlah sampe capek Teman-teman tau gak kenapa alasannya? Karena dia belum memperbaiki inner world-nya Dia belum belajar self-development Tunggu-tunggu-tunggu Maksudnya gimana nih say? Aku gak ngerti Oke, balik ke cerita Orang yang aku temui di bulan Januari tadi ya Disclaimer, aku udah gak berhubungan sama orang ini lagi Karena sudah aku cut Kenapa aku ambil orang ini sebagai contoh? Karena segala ciri-ciri orang low vibration Itu ada di dia semua Aku jabarkan habis ini Untuk sebagai pembelajaran Kamu jangan sampai jadi orang seperti ini Yang pertama Desperate energy banget Maksudnya apa sih desperate energy? Kamu bisa google Cari tau sendiri tentang desperate energy Tapi intinya yang bisa aku jelaskan disini adalah Desperate energy tuh bisa dibilang kayak Intinya ya Kamu tuh meratapi nasib Kamu gak pernah bersyukur Kamu merasa kurang Terus-terus Kamu kayak Negative vibes banget Lanjut ke nomor dua adalah Manipulative person Dia tuh tipikal yang memanipulasi Kayak dia tuh gak mau di mata orang Dia salah Jadi dia tuh Mengatur segala cara Ya kan Membuat segala cerita drama Dan memanipulasinya Yang ketiga Narcistik Jadi gini ya temen-temen Aku selalu bilang ke kalian Ketika lagi praktek law of stress Memang kita harus percaya diri ya Kita harus kayak Aku percaya semuanya akan baik-baik saja Aku percaya bakal jadi orang sukses Aku tau tahun 2022 tuh kita bakal Begini-begini Lalalala Tapi jangan overconfident Ngerti gak maksud aku? Nah si orang yang aku masuk Narcistik ini adalah ketika dia tuh sering Sombong Jatuhnya sombong Ngerti gak? Contohnya gini Ketika lagi meeting Lagi ngobrol Itu kadang dia suka loh ngomong kayak Pinter kan aku? Iyalah aku S2 Contoh dari Narcistik adalah Lanjut ke nomor selanjutnya Yaitu dia selalu menjelek-jelekan Bos-bos terdahulunya Yang udah pecat dia Jadi dia pernah kerja sama tiga orang Dan tiga-tiganya ini Dijelek-jelekin semua sama dia Karena dia dipecat sama tiga orang ini Nah tadinya aku tuh mendengarkan Cerita dari versi dia doang nih Dia bilang kalau tiga-tiganya ini Bosnya yang dulu tuh Katanya begini-begini Nyebelin semua Tapi bukannya dia memperbaiki diri Tapi dia malah menyalahkan orang-orang lain Selanjutnya yang poin nomor lima He's trying to bring you down Kalau kamu ketemu sama orang-orang Tipe kayak gini Dia low vibration banget Contoh Misalnya kamu tuh udah optimis banget ya Oke Kamu udah positive thinking Kamu udah semangat Terus kamu punya nih Tipe temen yang bilang kayak Eh lo kok kepedian banget sih Lo kok kayaknya terlalu percaya diri deh Jangan terlalu bermimpi ketinggian Jangan terlalu percaya diri Jadi tuh ibaratnya Posisi kamu tuh udah ada di atas nih Udah optimis Udah semangat Tapi tipe orang yang kayak gini Itu yang akan bikin kamu down lagi Ngerti kan? Kamu jauhin deh orang-orang kayak gitu Kalau yang si orang ini lakukan kepada aku Dia bilang tuh kayak Tresnani lo jangan terlalu percaya diri deh Di luar sana nanti bakal banyak begini Begini, begini Terus aku kayak Oh ini orang gak Sevisi misi nih Dengan law of traction kita Tentang manifestation Poin nomor enam Tipe-tipe orang yang masih ada perasaan Iri dan dengki Dia ngeliat temen-temennya udah pada sukses Terus dia membandingkan dirinya sendiri Kayak ih ya dia kan enak Begini-begini Ya iyalah ada kenalan orang dalem Gitu ya kan Iyalah dia lulus tes Orang dia ada privilege Ibadatnya percuma loh Kamu udah sering beribadah Tapi kamu masih ada perasaan Iri dan dengki Aduh bunda ini banyak banget Banyak banget Banyak banget nih orang yang kayak gini Banyak banget Coba deh cek tetangga-tetangga kamu tuh Ya kan Yang sering ibadah tuh Yang sering ke masjid Maaf ya Tapi dia masih ngomongin tetangga Masih suka fitnah Ya kan Gosip Kayak bergunjing gitu Bilang Iyalah bu Tony kemarin baru beli mobil baru Alah paling juga korupsi Bunda Percuma Ibadah siang malam Kalau kamu masih bergunjing Aduh bunda Inilah pentingnya kamu belajar self-development Orang-orang iri dan dengki itu juga biasanya hobi banget ngefitnah Hobi banget Coba deh Kamu yang kerja kantoran Pasti ada kan Pasti dimanapun tuh menemukan orang-orang yang suka fitnah Tipe-tipe orang kayak gini karena iri sama kamu Kamu lebih pinter Lebih cakep Lebih apa Misalnya punya prestasi Orang-orang ini tuh gak mau kalah Makanya dia making story Dengan fitnah kamu Jelek-jelekin kamu ke bos Itu sering banget terjadi Yang selanjutnya nomor tujuh itu dendam Kesumat Tipe orang yang sangat dendam banget Orang-orang yang pernah nyakitin dia Orang-orang yang pernah misalnya apapun Yang pernah hadir di dalam hidup media Dia tuh masih ada Dendam banget Bahkan udah 10 tahun yang lalu Masih dia pikirin tuh Sampai nyumpahin ya kan Kayak baru diputusin sama orang Disumpahin tuh sama dia Kayak Lihat aja ya Gue sumpahin lu kecelakaan Orang-orang dengan high vibration Tidak pernah dendam Kesumat tidak pernah nyumpahin orang lain Orang-orang spiritual awakening Atau high vibration mereka Justru akan relax dan mendoakan orang tersebut Yang kedelapan Suka adu domba Misal Kamu punya geng yang isinya 5 orang Oke A, B, C, D, E Nah ini kamu Ini dia B Oke Kita sebut aja dia B ya Terus ada temen kamu C, D, E Nah dia yang B ini Kalau lagi sama kamu Ngomongin yang lain Adu domba Si B ini akan bilang ke kamu kayak Eh kamu tau gak sih Temen kita C, D, E Ini tuh sering loh ngomongin kamu Tapi si B ini Tipikal yang kalau lagi main sama C, D, E Dia ngomongin kita Adu domba Eh kalian tau gak sih Temen kita si A Itu sering loh ngomongin kalian Dia tuh bilang gini-gini Ngerti kan Tipikal orang yang suka adu domba kayak gini Harus banget dihindarin Yang kesembilan Pesimis Orang-orang pesimis Itu gak align banget Dengan kamu yang optimis Kamu yang udah praktik loa nih Kamu yang udah confident Kamu yang udah percaya Bahwa something big is coming Eh kamu ketemu sama orang yang pesimis nih Kayak Udahlah Lu ngapain sih Mimpi terlalu tinggi Udahlah realistis aja Gitu Yang kesepuluh nih ya Yang suka ngejudge orang Dan juga ngomongin temen sendiri Seperti yang aku bilang tadi Itu di poin-poin sebelumnya Itu salah satu dari orang low vibration Nah si temen aku tadi tuh Yang aku ceritain Dia juga kayak gini Ketika dia ngejudge temenku satu persatu Kayak ngomongin tuh ya Kayak Ih temen lu yang ini kok Dia kayaknya gak bagus ya Dia begini-begini-begini Ngomongin tuh lebih ke negatif temen-temen Yang selanjutnya Banyak banget orang low vibration Pasti adalah mengeluh Complaining all the time Tiap hari ada aja yang dikeluhin sama dia tuh Ada aja dari hal-hal kecil Misalnya cari parkir Cari parkir tuh dia pasti ngeluh Kayak kenapa sih mal ini kok Kayaknya susah banget cari parkir ya Kenapa sih gini-gini Selalu ada kata-kata kenapa sih Kamu kalau punya temen model kayak gitu Enak kamu Kamu main sama dia Dia ngeluh terus Aduh Bisa-bisa energinya lular tuh Kalau kamu Yang selanjutnya Dia suka menyerang balik Ketika kamu kasih nasihat Contoh Kalau dalam pertemanan Atau hubungan relationship Kamu pasti pernah ketemu sama tipe orang yang Ketika kamu kasih tau Ya kan Nasehat gitu Dia tuh pasti yang akan nyari-nyari Kesalahan kamu juga Dia gak mau kalah tuh Contoh kalau di kasus aku kemarin Aku kan pasti ngasih nasihat ke dia ya Kalau Lebih baik Kamu jangan kayak gini-gini Gitu Dan kalian tau apa yang terjadi Bukannya dia menerima Tapi dia malah mencari kesalahanku juga Ah lu juga kayak gitu kemarin Lu kan gini-gini Gampang tersinggung Lu kan gampang sumat marah Begini-begini Tipikal orang Kalau dalam sebuah hubungan Pernikahan atau pacaran Dia tuh kayak Kalau kita nasehatin Dia pasti tipikal yang suka mengungkit Kejadian di masa lalu Yang sudah selesai Nah ini kamu hati-hati nih Lanjut Licik Memanfaatkan orang lain Itu licik ya Pokoknya Segala bentuk licik itu Orang kayak gini Tipikal yang suka ngomongin kamu ke bos Jelek-jelekin Ya kan Kamu pernah gak sih Ngedenger cerita kayak ada tukang bakso nih Yang satu rame Yang satu sepi Nah tipikal orang yang sepi ini Itu pasti kayak black campaign Si orang yang Pedagang bakso rame ini Dengan segala cara Supaya pedagang bakso yang rame ini Jadi sepi Lanjut Udah tersinggung dan baperan Seperti yang aku bilang tadi ya Apapun kalimat Yang kamu ucapkan Itu pasti ada sesuatu yang bikin dia tersinggung Yang selanjutnya Suka mengkhawatirkan sesuatu yang belum tentu terjadi Sering banget mengkhawatirkan kayak Eh nanti Gimana ya Nanti pasti ada Kompetitor nih Begini-begini Gitu loh Yang selanjutnya Sering perasaan kaburuk Atau seuzon sama banyak orang Wow Udah deh pokoknya orang-orang low vibration Kayak gitu Bener-bener bisa menguras energi kamu Seperti gambar di samping ini Menunjukkan bahwa energi seseorang itu bisa ketransfer Bertindah ke badan kamu Kalau di posisi aku Aku sering ya menerima privat konsultasi Melalui telepon atau video call Menurut aku Kalau yang seperti itu Tidak terlalu efek ke aku ya Kalau cuma privat konsultasi kan satu jam doang ya Tapi kalau misalnya ketemu sama orang Low vibration seperti ini Setiap harinya Sering gitu ya Nah itu yang Efek ke aku Langsung ketransfer tuh semuanya Aku ketemu sama orang-orang muril kayak gini Sering Setiap hari Pasti aku butuh meditasi Makanya aku bilang Kamu harus belajar self-development Memperbaiki diri Memperbaiki inner world kita Dan jauhi orang-orang low vibration Karena mereka yang akan menularkan energinya ke kamu Begitu juga dengan 5 orang terdekat di dalam hidupmu Yang akan mempengaruhi masa depan kamu Pilihlah teman-teman Atau lingkungan yang bagus untuk mental health kamu Yang selanjutnya emosian Dan tidak ada self-control Dia gak bisa tuh kontrol dirinya sendiri Untuk tidak emosi dan ngomel-ngomel Orang-orang spiritual awakening Dan sudah high vibration Mereka bisa kontrol emosi Jadi mereka tipe orang yang relax Mereka gak mudah ketrigger sama sesuatu hal Yang selanjutnya Suka kritik all the time Dan tidak membangun Beda loh teman-teman Sama orang yang suka kritik Tapi demi kebaikan gitu loh Kayak kritik tapi positif gitu kan Hati-hati sama orang kayak gini Yang terakhir Dia sering memproyeksikan Prasangka buruk yang ada di kepala dia sendiri Ke orang lain Misalnya kamu yang lagi nonton ini tuh Orangnya sebenernya relax aja gitu kan Gak tersinggung Gak mudah emosi Tapi si orang low vibration ini Yang akan bilang tenang-tenangan ke kamu Kalau kamu tuh orangnya Emosi mudah tersinggung Kayak lu mudah tersinggung banget sih Lu emosian ya gitu Ngerti kan? Jadi sebenernya itu tuh dia Tapi dia memproyeksikannya ke kamu Nah itulah tadi ciri-ciri Orang low vibration Yang pernah aku temui Oke guys kameraku tadi Baterainya abis Thank you so much for watching See you in my next video Bye-bye Bye-bye